Hanya tinggal beberapa hari lagi digelar Panitia Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Padi tahun 2019 Selasa Pagi, menggelar temu teknik untuk 15 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Kegiatan temu teknik dilaksanakan di Gedung Olahraga Pesantanan Buri Padi. Kardi, Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padi mengungkapkan, Secara seremonial, pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 dan ditutup pada tanggal 31 Oktober 2019. Meskipun demikian, ada sejumlah cabang olahraga yang akan melaksanakan babak penyisian dalam waktu dekat ini. Dalam pakan olahraga pelajar daerah Kabupaten Padi tahun 2019 kali ini, akan diikuti sekitar 3 ribuan atlet dengan cabang olahraga yang dipertandingkan mencapai 15 cabur. Satu rangkaian kegiatan pekerjaan pelajar daerah Kabupaten Padi tahun 2019. Jadi hari ini kita mengadakan technical meeting untuk 15 cabang olahraga yang akan kita pertandingkan di Kabupaten Padi. Mulai secara seremonial, kita nanti pembukaan ke-28, kita penutupan tanggal 31. Jadi untuk jumlah peserta, saat ini untuk di catapis kami ada sekitar 3 ribuan peserta dari mulai SD, SMP, SMA Sderajat, dan Kabupaten Padi. Event olahraga yang dikelar setiap tahun sekali ini akan diikuti oleh pelajar SD, SMP, dan SMA Sderajat sekabupaten Padi. Pemenang Pobra tingkat kabupaten selanjutnya akan mengikuti kegiatan serupa di tingkat K-Residenan Padi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kudus. Dalam pekan olahraga pelajar daerah di tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang dilaksanakan awal tahun 2019 kemarin. Kontingen Pobra SD maupun SMA Sderajat berhasil meraih juara umum ketiga. Sementara untuk kontingen Pobra SMP Sderajat Kabupaten Padi meraih peringkat 5 Pobra Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.